Kesya kamu kalau lagi gak fit, lagi kurang enak badan, kalau nyanyi ajak dia, dia nyanyi di belakang lu lip-sync. Nyanyi tak ingin usai, Kesya Lefronka langsung belak-belakang curhat ke Ivan Gunawan usai disarankan lip-sync oleh Ivan Gunawan. Sebelumnya Kesya Lefronka curhat ke media sosial terkait dengan pekerjaannya. Kesya Lefronka mengaku baru pertama kali bekerja, namun mengalami rasa sakit hati yang begitu dalamnya. Berangkat dari curhatan Kesya Lefronka, netizen pun menduga cuitan itu ditujukan untuk Ivan Gunawan. Sebuah cuplikan video acara yang dihadiri oleh Ivan Gunawan dan Kesya Lefronka viral di kolom balasan cuitan tersebut. Dalam acara tersebut, Ivan Gunawan menyuruh Kesya Lefronka untuk lip-sync apabila kurang fit saat berada di panggung. Mendengar ucapan Ivan Gunawan, terlihat Kesya masih sempat tertawa. Unggahan Kesya di Twitter pun viral di media sosial. Ia mendapatkan dukungan dari netizen. Sementara Ivan Gunawan dihujat oleh netizen karena sindiran pedas tersebut. Mendapatkan hujatan netizen, Ivan Gunawan kemudian meminta maaf kepada Kesya lewat pesan pribadinya di Instagram. Namun pesan tersebut tidak dibalas oleh Kesya. Kesohan harinya, pada selasa 26 Juli 2022, Kesya membalas permintaan maaf Ivan Gunawan lewat WhatsApp. Pesan pribadi itu kemudian dibagikan Ivan Gunawan di story Instagramnya. Dalam pesannya ternyata benar, Kesya tersinggung dengan omongan Ivan Gunawan. Wanita cantik asal Jawa Timur itu tidak menampik kesal dengan perkataan Ivan Gunawan. Pasalnya, kata Kesya, di belakang panggung mereka sudah sepakat tidak membahas terkait dengan viralnya beberapa cuplikan konsernya yang disebut fales oleh netizen. Kesya mengahami bahwa Ivan Gunawan tidak niat untuk merendahkannya. Kata Kesya, biasanya ia juga cuek dengan tanggapan miring terkait penampilannya di atas panggung. Kesya pun curhat mengapa penampilannya di panggung kerap tidak powerful, usai melauncing sebuah lagu berjudul Taingin Usai. Kata Kesya, usai ikut ajang Indonesian Idol, ia sudah dua tahun tidak lagi bernyanyi. Kesya pun meminta maaf apabila masih kurang dalam bernyanyi. Namun, kata Kesya, tidak adil apabila ia dicap jelek hanya karena kekurangannya pada satu nada saja tanpa melihat performanya yang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!